Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo semuanya kita masuk ke bahasan keempat dari kinematika gerak 2 dimensi dan 3 dimensi kalau sebelumnya kita sudah mendefinisikan vektor posisi vektor kecepatan dan vektor percepatan sekarang kita coba menggunakannya untuk menganalisis gerak 2 dimensi dengan percepatan tetap ini kita batasi saja 2 dimensi nanti kalau untuk 3 dimensi bisa diadaptasi konsepnya nah yang pertama partikel kita asumsikan bergerak pada bidang xy sehingga kita akan mempunyai definisi bahwa vektor posisinya ini kita punya sebelumnya sudah kita definisikan sebagai xy plus yj sementara vektor kecepatan disini kita pakai kecepatan sesaat ya itu v sama dengan turunan dari vektor posisi kecepatan 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 lalu untuk vektor kecepatan kecepatan ini kita akan punya A sama dengan turunan pertama dari Vx per Dt i A di arah x plus d vy per dt j atau ini komponen A xy plus ay c ini untuk A nya nah kalau kita aplikasikan ke gerak dengan A konstan kita mulai berangkat misalnya dari definisi bahwa A itu adalah perbandingan dari perubahan kecepatan terhadap rentang waktu dimana kecepatannya berubah nah dari sini kalau misalnya kita pindah ruas berarti kita bisa mencari delta V itu sama dengan vektor A kali T ini udah saya kasih vektor karena kita sekarang ngomongnya di 2 dan 3 dimensi kalau di 1 dimensi saya gak akan nulis panahnya sebagai vektor nah kalau kita lihat lagi delta V ini kan V ketika T tertentu minus V0 nya kan sama dengan vektor A kali delta T nya ini kalau kita asumsikan seperti kemarin biar agak ringkas ketika T0 sama dengan 0 berarti ini delta T nya nanti jadi sama dengan T gitu ya kalau saya pindah ruas berarti kecepatan akhir dari sebuah benda yang mengalami percepatan constant adalah sama dengan V0 nya sektor kecepatan sektor kecepatan awalnya ditambah A T seperti ini ini kalau mau kita jabarkan ini akan menjadi VT itu V0 nya ini kan tertiri dari VX0 plus I plus VY0J ini plus A nya juga AXI plus A YJ dikalikan T atau kita bisa membagi juga bahwa ini ketika kita kumpulkan VX0 plus AXT I plus VY0 plus AYT J ini kalau kita urekan tapi kita sudah punya intinya ini yang terjadi ketika sebuah partikel mengalami gerak 2-3 dimensi dengan percepatan tetap lalu bagaimana konsekuensinya untuk posisinya kita adopsi saja dari yang sudah kita bahas di gerak satu dimensi di video-video sebelumnya yaitu ketika dulu kita mendefinisikan bahwa perubahan posisi di X XT ini sama dengan X0 plus VX0 T plus setengah AXT kuadrat ini berarti yang Y juga sama kan ke arah vertikalnya misalnya Y0 plus VY0 T plus setengah AYT kuadrat nah ini XY sama XT ini ini kan sebenarnya bisa didefinisikan langsung jadi RT gitu kan jadi posisi akhir itu bisa dinyatakan kalau kita transformasi ini R awalnya posisi awalnya plus V0 secara umum dimana V0 vektor V0 ini terjadi dari VX0 I dan VY0 J dikalikan T nya plus setengah A vektor A T kuadrat nah ini definisi dari perubahan posisi sekarang sekarang pakanya R yaitu vektor posisinya dimana kita ingat untuk masing-masing R ini definisinya adalah ini vektor R adalah posisi X dengan vektor satuan I plus posisi Y dengan vektor satuan J nanti kalau tiga dimensi ya ditambah posisi Z dengan vektor satuan K nah pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita kemudian merepresentasikan gerak dengan percepatan konstan pada dua tiga dimensi ini dengan grafik nah ini kita pertama coba tinjau untuk pengaruh konstan pada kecepatan partikelnya atau kecepatan bendanya ini kalau saya gambar ini ada koordinat X Y ya nah misalnya partikel ini punya kecepatan awal ke arah sana ini misalnya vektor V 0 kemudian dia dikenakan A ke arah sana misalnya dimana ini kalau jadi kecepatan dia arah vektor A dikalikan waktunya contoh waktunya berarti dengan prinsip penjumlahan vektor secara geometri nanti di flashback lagi bagaimana V akhirnya VT itu kalau saya gambar kesini ini vektor VT nya nah penjabarannya bagaimana ini kita bisa jabarkan ini kalau proyeksi V ke arah X di sini terus ini diproyeksikan ke arah X juga ke sini nah kalau proyeksi ke arah Y nya ke sini yang akhir juga ke sini nah ini dari sini ke sini ini kan VX 0 ini dari sini ke sini dia A X T sementara totalnya kecepatan ke arah X VX nya ini kita sebut VX T nya yang ke Y juga sama di sini adalah kecepatan awal VY 0 yang di sini ketik adalah delta VG nya atau direpresentatikan dengan A G T dan totalnya adalah kecepatan akhirnya dari VY ini representasi grafik ketika A konstan ditetapkan dan apa yang terjadi pada kecepatannya kemudian bagaimana kalau kita gambarkan pengaruh A konstan ini pada posisi partikelnya atau posisi bendanya sama kita mulai juga dengan menggambar koordinat dulu koordinat X Y misalnya nih posisi awalnya ada di sini misalnya di sini ini di sini R 0 lalu dia kalau dikenakan dengan kecepatan awal kecepatan tetap dalam rentang waktu T misalnya dia ke sini berpindahannya jadi di sini dia kalau dikenakan V 0 T nah apa yang terjadi ini kan kalau V 0 T doang berarti asumsinya adalah dengan kecepatan tetap gitu kan tapi kan kalau misalnya kita tambah dengan kontribusi percepatan berarti kecepatan tetapnya ini bertambah atau berkurang nilainya berubah nilainya gitu nah misalnya ini kalau secara umum saya gambarkan hanya mengakibatkan dia ke arah sana perpindahannya gitu nah dia ini berarti setengah A T kuadrat sehingga posisi akhirnya itu bisa saya bilang ke sini ini R akhirnya sama dengan tadi coba kita proyeksikan ke sumbu X ini kan terus ke sumbu Y ini agak berhimpit ya tapi ya ini ada selisihnya lah ya kira-kira segini nah ini kita sebut sebagai Y0 dan ini kita sebut sebagai X0 ini kontribusi dari kecepatan awal VX0T dan ini kontribusi dari setengah AXT kuadrat ini juga sama di sini dia ini kontribusi dari VY0T kemudian yang ke sini dia ini kontribusi dari setengah AYT kuadrat nah totalnya ini kita sebut sebagai posisi Y akhir dan ini kita sebut sebagai posisi X akhirnya representasinya seperti ini yang akan terakhir BABY Terima kasih.